selamat menikmati apa pendapatnya atau sosok seperti apa ke Haji Yunus Samad di mata Bapak ya beliau ini adalah kan tokoh masyarakat, selain tokoh masyarakat beliau juga adalah tokoh agama beliau harus kita dapat peladan karena beliau telah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua khususnya pada umat pada umat untuk senantiasa beramal ma'ruf dan menanggungkar saya pikir apa yang beliau telah ajarkan kepada kita semua ini sudah seharusnya kita harus mengikuti apa yang beliau telah sampaikan kepada kita beliau adalah orang tua kita semua beliau adalah orang yang sangat bijak sehingga seperti yang saya katakan seperti kita lihat banyak sekali orang di sini semua yang ada di sini merasa kehilangan sosok beliau beliau adalah seorang Kiai dan juga tokoh dari sebuah organisasi yang terkesar di Sulai Selatan yaitu DDI apa pesan moral atau pesan inspiratif yang pernah beliau sampaikan baik secara langsung atau tidak langsung yang Bapak tahu atau Bapak terima dari beliau banyak hal selalu yang beliau demukan bahwa marilah kita selalu berbuat baik kepada orang kepada orang-orang yang pernah mungkin tidak berbuat atau menyakiti perasaan kita tetapi kita harus tidak membalas dengan hal-hal yang negatif tetapi kita harus membalas dengan hal yang positif kita harus berbuat baik kepada mereka yang tidak berbuat baik kepada kita bagaimana selama beliau mengajar atau sebagai dosen di YN Parepare bagaimana pendapatnya untuk guru-guru besar yang ada di sana beliau adalah wakili seorang dosen yang sangat profesional profesional dalam menjalankan tugasnya penuh dedikasi dan beliau memiliki ilmu yang cukup baik cukup baik atau beliau adalah orang yang profesional dalam bidang tugasnya sebagai pegawai negeri khususnya sebagai dosen dari institut agama islam negeri parepare oke pak makasih pak itulah tadi wawancara saya dengan salah seorang dosen atau pimpinan yang ada di YN Parepare kita lihat lagi siapa yang bisa kita wawancari berikutnya bu seperti apa pendapatnya sosok almarhum kita lihat paket Terima kasih.